. Park Hang Seo terlihat mengabaikan uluran tangan Shin Taeyong seusai pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam pada leg pertama semifinal Piala FF 2022 yang berakhir imbang tanpa gol. Ini bukan kali pertama Shin dan Park Enggan bersalaman. Saat SEA Games 2021 kedua pelatih juga tidak menunjukkan keakraban padahal sama-sama warga Korea Selatan dan sudah lama saling mengenal. Saat jumpa pers sebelum pertandingan juga tidak ada sesi foto dan jabat tangan. Park menyelesaikan sesi jumpa pers lebih cepat sehingga tidak bertemu dengan Shin yang datang 15 menit setelah Park pergi. Ini adalah hal pribadi, tetapi kenapa kamu, wartawan, tanya di sini. Tetapi ya memang ada beberapa alasan pribadi kenapa saya lama tidak jabat tangan dengannya, tanya saja padanya, Park Hang Seo. Soal jabat tangan ini, ucap Shin Taeyong selesai pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2023. Kemudian Shin Taeyong beberkan alasan ganti tiga pemain di injury time. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, membeberkan alasan mengapa ia baru mengganti beberapa pemainnya pada injury time. Indonesia ditahan imbang Vietnam dalam leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Jumat, 6 Januari 2023. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tersebut berakhir dengan skor 0-0. Dalam duel tersebut, Indonesia baru mengganti sejumlah pemainnya pada saat injury time, kecuali Rahmat Irianto yang diganti Riki Kambuaya di menit 81. Coach Shin mengungkap pergantian telat itu dilakukannya sebab para pemain yang tampil sebagai starting 11 bisa menunjukkan performa apik di lapangan. Dalam pertandingan banyak sekali hambatan yang terjadi di lapangan. Tapi, para pemain bekerja keras dengan baik sepanjang pertandingan sehingga saya baru melakukan pergantian pemain di akhir pertandingan, ujar pelatih asal Korea Selatan itu saat konferensi Perspas Calaga. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.